Halo guys, balik lagi di Epic Level Box. Film-film Indonesia memang saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Kesuksesan beberapa film asli buatan Indonesia menjadi bukti jika film Indonesia saat ini punya kualitas yang tak kalah jika dibanding film-film buatan luar. Nah, buat kalian yang punya rencana nonton akhir pekan ini, khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 7 film Indonesia terbaru yang tayang September tahun 2023 ini. Jomlo Visabilillah Menjadi film Indonesia pertama didaftar kali ini, mengusung jenre komedi romantis. Film yang tayang 14 September ini akan mengisahkan tentang Ali. Seorang pria berusia 30 tahun yang di usianya yang saat ini sudah kepala 3, ia didesak oleh ayahnya untuk segera menikah. Namun parahnya, meskipun punya tampang sangar dengan rambut gonrong, Ali ternyata mengidap venustrapobia yaitu sebuah gangguan mental yang menyebabkan ia selalu panik, bahkan pingsan jika bertemu dengan wanita cantik. Ali pun kemudian meminta bantuan kepada tiga sahabatnya, yaitu Yusuf, Anton, dan Imron. Tapi mirisnya, ketiga sahabatnya ini juga masih sama-sama Jomlo. Lalu bagaimana nasib Ali serta ketiga sahabatnya? Berhasilkah mereka mengakhiri status Jomlo dan menemukan pasangan halal untuk mereka? Dipenuhi beberapa scene komedi yang menghibur, film ini lucu untuk ditonton. Film berjenre horor memang menjadi genre yang paling mendominasi film-film terbaru, khususnya film-film buatan Indonesia. Nah, tayang 14 September tahun 2023 ini. Film horor ini masih akan melanjutkan kisah film pertamanya, di mana kisahnya masih akan berpusat pada seorang wanita bernama Sienna, yang memiliki kemampuan yang cukup unik sebab ia dapat melihat tanda dari orang-orang yang akan mati. Yang singkat cerita, Sienna yang kini duduk di bangku kuliah, demi dapat membantu orang lain dengan kemampuannya, bersama beberapa orang temannya, ia pun memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa terpencil bernama Desa Rametuk. Konon desa ini sangat angker dan penuh misteri. Orang-orang di desa ini banyak yang tewas secara mengenaskan dan hampir semuanya tewas secara bunuh diri. Tapi bukannya membantu, di desa itu Sienna dan teman-temannya justru terjebak ke dalam sebuah misteri yang justru mengancam keselamatan mereka. Sosok wanita mengerikan kerap muncul dan terlihat sebelum orang-orang di desa itu melakukan aksi bunuh diri. Siapa wanita misterius tersebut? Disebut sebagai Desa Kutukan. Buat kalian yang menyukai film horor Indonesia, film terbaru ini layak untuk kalian tonton. Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul Sayang juga di bulan September ini, mengusung genre horor. Film Indonesia terbaru ini akan diawali dengan kisah seorang dukun sakti bernama Walisdi yang berpesan agar di saat meninggal, keluarganya tak melepaskan semua tali pocongnya. Hal ini karena Walisdi telah membuat perjanjian dengan Jin Banaspati yang konon dengan perjanjian ini ia akan tetap kekal meskipun jasadnya telah mati. Tapi tidak seperti apa yang ia bayangkan. Memang benar ia bangkit kembali setelah kematiannya, tapi ia justru muncul kembali dengan wujud hantu pocong gundul yang tiap 10 tahun harus mencari manusia untuk dijadikan mangsa. Seperti apa kisahnya? Film ini tayang 21 September tahun 2023 ini ya. Petualangan Serina 2 Nah, jika kalian bosan dengan genre horor dan ingin film yang punya unsur adventure serta action di dalamnya, film ini mungkin bisa kalian pertimbangkan. Film ini adalah sekuel dari film Petualangan Serina yang sempat populer di tahun 2000-an. Di film terbarunya ini, masih akan berpusat pada dua orang sahabat yaitu Serina dan Sadam yang kini telah berusia dewasa dan akhirnya bertemu kembali. Film ini akan diawali dengan Serina yang saat ini bekerja sebagai jurnalis yang ditugaskan untuk melakukan liputan khusus di sebuah kawasan konservasi yang ada di daerah Kalimantan. Yang tanpa ia duga, di sana ia malah bertemu dengan Sadam, sahabat masa kecilnya yang kini bekerja sebagai manajer program untuk sebuah lembaga swadaya masyarakat. Yang tanpa mereka duga, di sana mereka malah harus berhadapan dengan sekelompok orang jahat yang berencana ingin merebut tanah perkebunan dan melakukan perburuan satwa liar. Bisakah mereka berdua selamat? Film ini tayang 28 September ini ya. Diambang Kematian Film horor terbaru ini juga sepertinya sayang untuk dilewatkan, mengangkat tema tentang pesugihan. Film ini akan bercerita tentang seorang gadis muda bernama Nadia yang hidupnya kini berada di ambang kematian. Ya, Nadia ternyata menjadi salah satu tumbal dari pesugihan yang telah dilakukan oleh ayahnya sendiri. Pesugihan tersebut ternyata meminta tumbal setiap 10 tahun sekali. Tumbal pertama terjadi pada tahun 2002, yaitu ibunya yang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. 10 tahun kemudian, kakak kandung dari Nadia yang bernama Yoga juga bernasib sama seperti ibunya. Kini hanya tersisa Nadia bersama dengan ayahnya. Bisa kak iya selamat? Disebut diangkat dari kisah nyata. Film ini juga tayang 28 September ini ya. Sleep Call Tayang juga di bulan September ini. Dibintangi oleh aktris cantik Laura Basuki sebagai toko utama. Film ini cukup berbeda dengan kebanyakan film Indonesia yang sudah pernah tayang. Mengusung genre suspen thriller. Film ini akan berkisah tentang Dina, seorang gadis muda yang demi menyambung hidup harus banting setir, yang dari awalnya pramugari kini rela bekerja di sebuah perusahaan pinjol ilegal. Meskipun terlihat selalu sendiri, Dina ternyata punya kekasih yang bernama Rama, yang ia kenal lewat aplikasi Kencan Online. Yang ternyata hubungan ini justru membawanya pada situasi sulit dan mengancam nyawanya. Mengangkat tema yang disebut relate dengan kehidupan nyata, film ini tayang 7 September ini ya. Air Mata di Ujung Sajadah Dan menjadi film Indonesia ke-7 sekaligus penutup di video kali ini. Film Indonesia terbaru ini merupakan film yang diadaptasi dari kisah novel dengan judul yang sama. Air Mata di Ujung Sajadah mengisahkan tentang seorang wanita bernama Akilah yang punya kisah hidup yang terlihat menyedihkan. Suaminya meninggal di saat ia sudah hamil tua. Dan karena pernikahannya tak diristui oleh ibunya, di saat ia telah melahirkan bayinya, ibunya memboongi Akilah dan berkata bahwa bayinya meninggal saat dilahirkan. Padahal anak Akilah tersebut diberikan kepada pasangan yang sudah lama menikah tapi belum punya anak. Hingga 7 tahun kemudian, dari pengakuan ibunya, ia pun diberitahu jika bayinya masih hidup. Berbekal informasi itu, Akilah pun berusaha merebut anaknya kembali, tapi tentu saja hal itu tidaklah mudah. Karena kini bayinya telah tumbuh menjadi remaja yang bahkan tak tahu jika ia adalah anak yang diadopsi sejak bayi. Berurai Air Mata, film ini juga tayang 7 September ini ya. Itulah daftar 7 film Indonesia terbaru yang tayang bulan September ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe channel ini biar update terus info film seru lainnya. See you guys, bye! Bye!